Halo teman-teman, welcome back at my YouTube channel Jadi siang ini aku lagi nyamperin tempat makan yang ada di Jalan Tarif Saji Usun 2 Nama tempatnya itu adalah sop ikan dan asam pedas Mr. Afan Ada di belakang aku sini Jadi aku dapat rekomendasi untuk cobain sop ikan yang ada di sini Katanya beda banget, enak banget Dan pokoknya bikin susah move on Jadi aku udah penasaran Aku juga udah lapar pas dengan jam makan siang Jadi kita langsung aja masuk, order Dan kita langsung aja reisi ubarang-barang Aku belum pernah datang ke sini sebelumnya Jadi kita langsung aja, let's go Biasanya di sini yang banyak dipesan itu apa kok? Saya mau pesan yang biasa sering orang pesan punya Ya? Sub ikan Sub ikan Pilihan ikannya ada ikan apa aja kok? Hari ini gak ada pilihan Hari ini gak ada pilihan berarti adanya apa aja? Ke putih ya Ya? Takap putih Takap putih? Boleh lah kok satu porsi berarti kok Biasanya pesanannya ikannya lengkap atau pas hari ini aja nih kok sisa kakap kok? Gak ada ikan ya Oh lagi gak ada ikan berarti tergantung stok ikannya ya? Biasa sih ada 7-8 varian Biasa ada 7-8 varian Kalau berarti 1 porsi sub ikannya ada ikannya sendiri Terus ada campur apa lagi kok? Talas Ada campur talas Keladi itu ya Sama ada sayurnya juga ya itu saya lihat kok Berarti 3 macam itu aja? Iya Berarti itu ditambahin apa tuh ke barusan kok? Ini bumbu racikan Bumbu racikan Dan oke teman-teman ini pesanan aku daratnya jadi ini adalah Sub ikan dan asam pedas Mr. Afan Lokasinya ada di Jalan Parit, Haji, Sindwa Jadi aku nemuin tempat ini berdasarkan rekomendasi dari teman-teman Ini adalah pengalaman pertama aku datang makan kesini Jadi ini adalah review langsung on the spot Aku belum pernah kesini sebelumnya Dan berkat rekomendasi kalian yang minta aku untuk cobain Jadi hari aku datang dan aku langsung cobain untuk teman-teman Jadi menurut si koafannya tadi Ada banyak pilihan ikan Ada kurang lebih ada 7 macam ikan Cuman karena stok ikan yang ada sekarang itu yang kakap putih Jadi ini yang bumbu order adalah yang kakap putih Untuk satu porsinya ini menurut aku lumayan banyak Untuk sebuah sub ikan dan aku juga tambahin nasi putih lagi Dan minumnya yang te Enggak oce es Cocaponnya enak lagi panas banget Kalau makan ini menurut aku sebenarnya enaknya tuh sore-sore sih Jadi biar lebih seru aja gitu Jadi ini diatasnya ada banyak taburan bawang goreng Ada daging ikannya Potongan daging ikannya ini lumayan lebar Enggak begitu tebal tapi juga enggak begitu tipis Yang aku suka itu aroma dari kuahnya Jadi waktu belum aku makan aku cuma aromanya ini udah lumayan wangi Kuahnya ini lumayan keruh, bukannya bening banget Masukkan lagi ya Dia gurih, lumayan bold kuahnya Tapi dia lumayan berani gitu Kayaknya dari segi bumbunya ini juga langsung keluar Di bawahnya juga aneh Ada sayurannya Kayaknya enakan pake ini deh Pake sendok Jadi menurut aku untuk basic originalnya aja Tanpa kalian tambahin apa-apa lagi Ini udah menurut aku rasanya enak banget Ini rasanya enak Jadi yang aku suka itu kurinya dapet banget Ini aku mau kuahin dulu Kasihnya nih Menurut aku strong pointnya ini ada di kuahnya nih Terlepas dari kalian ini karena apa Disini kalian bisa tambahin segala macam kecap Ada cabai rawi juga Terus bisa tambahin jeruk juga Dan temennya aku prefer nikmatin original Ini sayurnya juga lumayan banyak Ini ada daging ikannya Dan satu lagi yang bikin aku seneng tuh apa enggak Temen-temen tau enggak Bau amis ikannya ini Gone Jadi kalian makan disini tuh enggak ada bau amis ikan yang mengganggu Menurut aku ini satu nilai plus Terutama bagi kalian yang seneng makan sup Suka makan sup ikan Tapi enggak mau nerima aroma amis Dan kalian bisa datang kecobain sup ikan mister apa ini Ini karena aku datang pas makan siang Makanya aku minta ordenasi Cuman mungkin kalau aku datang sore atau malam Aku mungkin enggak bakal pakai nasi Yang basah aku makan itu ternyata talasnya Jadi talasnya ada di bawah Jadi ini talasnya Warnanya hampir mirip dengan si ikan Lembut banget Talas atau yang biasa dikenal dengan keladi Ini cabai Cuma aku enggak mau masukin langsung Terpisah aja Aku satu persing buruk Kita ambil satu lemtengan ikannya Jadi cabainya ini lumayan asik Jadi itu si pengkarakter cabai yang pedas asin Ini jadinya Oleh makan? Salasnya lembut banget Waktu kita masuk ke mulut tuh kayaknya enggak perlu effort untuk gimana ngunyak lagi Kalian jepit pakai rahang atas dan bawah itu udah langsung hancur Ini kuahnya dia tuh manis gurunya ini keluar banget Jadi tadi di info sama si Koko Afan Dia ini kuahnya itu ada dari kuah bengkuang Kemudian dia ada kasih serbuk ikan Kuah dari bengkuang ini makin ngangkat rasa dari sisuk ikannya ini Dan ini recommended banget Ini memang strong pointnya ada di kuahnya Aku suka banget sama kuahnya Ikannya juga fresh Enggak ada bau amis Bau amisnya ini gone sama sekali Pokoknya kalian bakal beneran enjoy banget makannya Oke teman-teman ini sekarang aku mau selesaikan makannya dulu Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir Like, comment, share dan juga subscribe channel aku Kalau juga instagram aku di atkwinnerkosapondiana Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye